Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di sini saya akan coba review aplikasi security Smart Toolbook atau versi 5.6.9 di Redmi Note 10s karena ada beberapa teman-teman di sini yang coba bang install di Redmi Note 10s Bagaimana untuk fitur dari Smart Toolbook nya Oke Nah di di sini saya sudah aktifkan sebetulnya ya Nah seperti ini ya ini sudah kita pasang atau kita aktifkan always on jadi kalau kita misalkan mau lihat video itu kan seperti ini nah ini dia jadi bisa langsung di sini yang mau dikecilkan seperti ini bisa seperti itu atau kita coba aktifkan lagi dibesarin seperti ini juga bisa teman-teman ini suaranya juga aktif ya ada seperti itu ya Nah dan sekarang kita coba lihat di sini di bagian pengaturan kemudian ke bagian fitur spesial kemudian kalau kita kelihatan video nah ini sudah berubah seperti ini ya jadi untuk aplikasi ini bekerja juga di series Redmi ya terutama di Redmi Note 10s ini bisa aktif always on ya seperti ini untuk Toolbook position di sini kita bisa dimana gitu kan posisi mau di kiri atau di kanan seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang saya coba tes atau saya review di Poco X3 Pro seperti itu jadi ini udah bisa teman-teman ya di Redmi Note 10s kemudian kalau misalkan disini di bagian ehm pengaturan dan di bagian baterai dan performa apakah sudah ada mode performa di sini kita coba lihat ini enggak ada ya ini enggak ada mode performa jadi sama seperti di persis sebelumnya hanya di bagian video Toolbook nya saja yang berubah teman-teman jadi Smart Toolbook seperti itu ya Nah kemudian disini kita coba lihat di bagian versi nah disini saya menggunakan versi MIUI untuk Redmi Note plus ini adalah versi MIUI Global 12.5.6 enhance teman-teman nah ini ya ini sudah yang enhance seperti itu ya kemudian kita coba lihat di sini di bagian masih di bagian fitur spesial untuk di game turbo nya kita coba lihat di sini oke nah ini tetap ya untuk GPU settingnya sudah ada juga di sini karena saya sudah aktifkan kemudian di sini kita sudah bisa masuk ke dalam setting nah ini dia ya Nah tutorial pick bug ini saya sudah buat di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman bisa disimak ya video juga sudah tayang kok nanti teman-teman bisa langsung saja cari ya seperti itu di channel Wahyu Zekta tutorial nah kemudian juga untuk menambahkan game disini juga sudah bisa tuh ya ini aman banget seperti ini kita coba tes di sini untuk di game pubg ya kita coba masuk sini ke game pubg kita lihat untuk di UI nya kenal bagaimana UI nya nah ini UI nya teman-teman seperti ini ya ini sama seperti di versi-versi sebelumnya juga ini sebetulnya adalah versi UI nya MIUI 13 sebetulnya ini sudah bisa dipasang di MIUI 12 jadi kalau misalkan nanti sudah di MIUI 13 dan langsung mendapatkan game Turbo dengan UI seperti ini ya udah enggak heran lagi ya gitu kan udah enggak penasaran lagi karena memang udah pernah kita coba sebelumnya seperti itu nah cuman sayangnya disini untuk di bagian fiturnya ini ya UI nya ini masih belum tersedia voice chang untuk di Redmi Note 10s kalau di Poco XC NFC ataupun di Poco X3 Pro di bagian UI yang sini sudah tersedia voice chang seperti itu sih bedanya seperti itu bagaimana untuk record layar dan audio internalnya nanti saya akan coba tes di channel Wahyu Zekta gaming official jadi saya akan pisah saja ya teman-teman biar video nya enggak terlalu panjang ya seperti itu ya Bagaimana nanti untuk kualitasnya nanti saya akan share di channel Wahyu Zekta gaming official Oke mungkin seperti itu teman-teman ya di video kali ini terkait di versi security 5.6.9 atau smart toolbook ini di Redmi Note 10s sudah bisa cuman sayangnya masih belum ada untuk mode performa di baterai dan performa Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini Terimakasih menimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh